Nah ini teman-teman perbedaan kipas yang kotor Banyak tepuk, macet dan bekarat dengan kipas yang telah kita bersihkan Bisa kita lihat disini Setelah semuanya terpasang dengan baik dan benar Saya akan mencoba Dinamo kipas mini ini Disini teman-teman bisa perhatikan Putaran Dinamo kipas mini ini Saya akan mencolokinnya Nah berhasil teman-teman Dia berputar kembali dengan lancar Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memperbaiki Akan memberikan tips, service, tutorial Tentang memperbaiki kipas kipas mini Disini saya akan coba colokin Ya teman-teman Saya akan mencoba memutar ya Namun karena kenop tutup saklar ini Tidak ada saya akan memutar dengan tang Speed 1, speed 2 tidak mau memutar Disini ada ketaran Kemudian saya akan mencoba membuka tutup linum daun kipas ini Dengan cara membuka Dan juga membuka baut linum talis Lalu saya akan membantu memutar daun kipas ini Disini lihat Dia berputar sedikit agak macet atau tersangkut Bukan bisa lihat Namun tidak berputar sepencang Bahkan malah berhenti Disini saya akan cabut terlebih dahulu Untuk teman-teman Langkah pertama Harus membuka tutup linum kipas ini Baunya satu persatu Kita buka saja Setelah Baut-baut pelindung Bodi kipas ini terbuka Terlepas Yang harus teman-teman perhatikan Disini Bahwa untuk daun kipas ini Harus selalu lancar ya teman-teman Harus berputar Ketika diputar tangan ini Dia harus berputar lancar Tidak macet seperti ini Kita tarik saja ke atas Lihat teman-teman Disini Sangat kotor sekali Selanjutnya disini ada baut Harus kita buka terlebih dahulu Setelah terbuka Disini teman-teman bisa perhatikan Dinamo kipas mini ini Banyak debunya Berkarat dan kotor Nanti saya akan membuka Dinamo kipas mini ini Untuk membersihkan Bagian-bagian yang kotor Dan berkarat Setelah tutup baut Asrotor Dinamo Kita buka Teman-teman bisa perhatikan Teman-teman bisa perhatikan Asrotor Dinamo Ini Berkarat ya teman-teman Kotor Lihat Nanti disini Saya akan membersihkan Asrotor Dinamo ini Untuk langkah pertama Disini saya akan membersihkan Dinamo kipas mini ini Dengan kuas Kita bersihkan saja Setelah bersih Bagian dalamnya Kita kuas Dan juga amplas Dengan ampas halus Agar karat-karat yang menempel Di dalam Hilang bersih Kemudian Asrotor Dinamo ini Kita bersihkan saja Karat-karatnya Harus bersih Seperti terlihat baru ya teman-teman Disini Kita amplas lagi Biar bersih Kemudian Cangkang Asrotor ini Kita bersihkan juga Bagian Wosing Dinamo kipas ini Kita amplas Dengan amplas halus Cara seperti ini ya teman-teman Bisa teman-teman lakukan Amplas Yang bagian depan dan belakang Dikuas Dibersihkan Kemudian di amplas Setelah semua bagian Dinamo kipas ini Kita bersihkan Angka selanjutnya Saya akan memasang Bagian-bagian Dinamo kipas mini ini Seperti Semula Disini Kita pasang saja Asrotor Dinamo kipas ini Dan Mengencangkannya Kembali Baut-bautnya Setelah semuanya Terpasang dengan baik dan benar Saya akan mencoba Dinamo kipas mini ini Disini teman-teman bisa perhatikan Saya akan memasang daun kipas mini ini Kita lihat Perputaran dinamo kipas mini ini Saya akan mencolokinnya Teman-teman bisa lihat Nah berhasil teman-teman Ia berputar Kembali dengan mancar Mantap Untuk langkah selanjutnya Teman-teman Disini bisa membersihkan Bagian-bagian kipas mini ini Dengan mencucinya Menggunakan air Sabun Busa Atau kuas Dan sikat gigi Agar bagian Kipas mini ini Seperti Terlihat baru Dan bersih Ketika akan Memasangnya kembali Setelah semua bagian Dan kipas mini ini Bersih Disini saya akan memasang Kembali posisi Dinamo Kipas mini ini Seperti Semula Disini teman-teman Pasang sesuai Urutannya Pertama Saklarnya Dipasang Kemudian Dudukan dinamonya Dipaskan Dan baut-bautnya Dikencangkan Kembali Setelah semua Baut terpasang Kemudian Daun Kipasnya Kita pasang Kembali Dan kita Putar Nah Ini sudah Lancar ya Teman-teman Kemudian Tutup depan Kita pasang Kembali Sesuai Seperti Setiap Kalah Oke teman-teman Itulah Tip Service Dan tutorial Yang saya Berikan Untuk Memperbaiki Kipas Kipas Mini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jika bermanfaat Teman-teman Bisa Like Subscribe Kasih Komentar Dan share Ke teman-teman Yang lain Agar bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi